Pemirsa Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan dan kerjasama di bidang kepabianan dan cukai tingkat global. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mendorong perlunya lembaga beacukai yang adaptif dan tangguh untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan dan kerjasama di bidang kepabianan dan cukai tingkat global. Dalam agenda World Custom Organization International Conference 2024, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Jiwandono menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan global, termasuk risiko ekonomi dan kemajuan teknologi digital. Untuk itu kemitraan kelembagaan lintas batas harus diperkuat agar proses regulasi dapat berjalan efektif dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Apalagi situasi global yang mengakibatkan polarisasi ekonomi turut meningkatkan kebijakan proteksionis dalam sistem perdagangan antar negara. Disinilah kerjasama antar lembaga kepabianan perlu ditingkatkan. Terima kasih telah menonton! Kedepan Thomas berharap WCO akan semakin efektif dan efisien dalam memfasilitasi perdagangan, melindungi masyarakat, serta memastikan pengumpulan pendapatan yang adil. WMNQ pun mendorong perlunya lembaga beacuka yang adaptif dan tangguh untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. WMNQ pun mendorong perlunya dan tangguh untuk menonton! Kedepan Thomas berharap WC-3. Kedepan Thomas berharap WC-3. Kedepan Thomas berharap WC-3. Kedepan Thomas berharap WC-2. Terima kasih.